Oke kita akan langsung masuk saja ke video tutorialnya ya teman-teman Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membeli paket kuota data untuk kartu 3D Aplikasi Bima Plus dengan metode pembayaran via virtual account mbanking BCA ya teman-teman Untuk langkah-langkah lengkapnya kalian tinggal simak saja video tutorial ini sampai selesai Nah kita akan langsung klik saja aplikasi Bima Plusnya Dan kita akan diarahkan ke beranda atau halaman utama di aplikasi Bima Plusnya ya teman-teman Di sini sudah tersedia beberapa paket rekomendasi dari aplikasi Bima Plusnya ya teman-teman Kalian tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan kalian Kali ini saya akan contohkan saya akan membeli paket pasti murah Dengan total kuota sebesar 45GB per 30 hari dan harga Rp75.000 ya teman-teman Saya akan klik Nah terus saya akan klik beli teman-teman Nah di halaman metode pembayaran kalian gulir ke bawah atau scroll teman-teman Kalian tinggal pilih saja kalian ingin membayarnya via metode virtual account apa ya teman-teman Di sini sudah tersedia beberapa pilihan bank Kalian tinggal sesuaikan saja dengan jenis virtual account yang kalian punya ya teman-teman Kali ini saya akan contohkan saya akan membelinya via virtual account BCA Nah saya akan klik beli terus saya akan klik lanjutkan pembayaran teman-teman Nah terus kalian tinggal copy atau salin teman-teman nomor virtual accountnya ya teman-teman Yang ada di aplikasi Bima Plusnya Terus kalian tinggal masuk saja ke aplikasi mbanking BCA-nya ya teman-teman kalian klik Nah terus kalian tinggal klik mBCA Terus kalian tinggal input saja kode akses untuk bisa login ke aplikasi mbanking BCA milik kalian Terus klik login Nah terus kalian tinggal klik mtransfer teman-teman Nah terus kalian tinggal klik BCA virtual account Nah terus kalian tinggal tempel atau pastikan nomor virtual accountnya yang sudah kalian salin di kolom input nomor virtual accountnya ya teman-teman Jika sudah kalian tinggal klik OK Terus kalian tinggal klik send Nah kalian pastikan bahwa untuk transaksinya sudah benar ya teman-teman Jika sudah benar kalian tinggal klik OK kembali teman-teman Terus kalian tinggal input saja pin number yang 6 digit yang ada di aplikasi mbanking milik kalian Terus kalian tinggal klik OK Dan berhasil teman-teman Pembelian paket kuota data di aplikasi Bima Plus Dengan metode pembayaran via virtual account mbanking BCA-nya sudah berhasil dilakukan ya teman-teman Kita akan cek kembali di aplikasi Bima Plusnya Untuk paket kuota datanya Nah sudah berhasil teman-teman Kita akan masuk ke beranda Kita akan cek apakah sudah masuk untuk paket kuota datanya Nah sudah bertambah ya teman-teman Paket kuota data saya sudah bertambah dari 0 MB menjadi 50 GB ya teman-teman Bagaimana mudah sekali bukan Cara membeli paket kuota data di aplikasi Bima Plus Untuk kartu 3 BIM Banking BCA-nya ya teman-teman Mungkin sekian dulu saja untuk video tutorial kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video-video tutorial berikutnya